Intro Oke guys, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya dengan Crew Armada Jetbus Boeing 797-8000RE Sekarang kita mau wawancarai engineering Jadi setiap perjalanan yang spesial itu engineer selalu ada Karena itu penting, siapa tahu mogo atau trouble mesin di pinggir jalan Jadi langsung bisa diatasin tanpa lama-lama Oke lanjut guys, kita akan mengobrol dengan engineer kita kenalan dulu Selamat siang pak Selamat siang pak, selamat siang Boleh minta waktunya, minta uangnya, minta dompetnya pak Boleh, kebetulan kita lagi di jalan, saya mau cerita sedikit aja Oh bentar pak, saya mau nanya dulu, ini dengan pak siapa nih Saya Pak Gusto Oh Gusto, ini laki-laki ya pak ya? Iya, iya pak Ini sebagai engineering di armada ini pak ya? Iya, saya engineer disini, saya udah 40 tahun pak disini 40 tahun, di bisnya ini 1 tahun mbak kan ya? Disini baru serta nih Oh, ini jadi saya mau tanya ini perannya mas? Kok ada engineering yang ikut ini gimana mas? Bayang, ini bis elektrik Jadi ya, kenapa sampai harus ada engineering satu disini Ini sudah full elektrik disini Oh, sudah, sudah terus Oh Ini tak kondang, dia langsung menghubungkan ke satelit Dia punya skit gula sendiri Oh, sudah Jadi yang jadwalnya ini, langsung muncul disini Ini GPS juga disitu ya? Semuanya langsung disini Ini bayangin, ini kayak kabar, padahal ini sumber powernya Hmm? Baik, kayak solak-sel lah kalau Iya pak, sekali Ini juga, saya mau kasih lihat Disini kosong Disini nggak kelihatan tombolnya Siap, ya Tombolnya, tombol invisible Hmm? Nah, ya Sudah saking canggihnya mobil ini Nah, ini Kalau kita tekan Oh Agar lihat peruahnya, jadi tekan lagi Ada yang banyak Makin dingin mas Nah, itu dia, benar sekali Oh, berarti ini Ini untuk AC juga bisa Macem-macem Hmm? Siap, siap, siap Ini benar-benar sangat canggih Bisa dilihat Oh, jadi ini elektrik ya? Jadi mesinnya gimana mas? Tenaga apa mas? Mesin ini tenaga matahari Oh, matahari biasanya banyak diskon disitu ya? Makanya, kenapa? Sekarang bisa jalan, karena siang Kalau malam, dia diambung Oh gitu? Oh, nggak ada cadangan? Enggak ada, dia khusus siang hari Oh, nggak pakai tenaga bulan mas? Nggak, nggak pakai Oh, padahal kalau bulan kan enak tuh Kalau datang bulan kan bisa jalan Terang bulan kan Enak tuh 20 ribu gitu ini Satu kotak Terus juga ada satu fitur yang paling canggih Oh, iya pak Bisa seorang dekat ke bawah Oh, iya iya Ini Ini ada fitur sendal pak ya? Iya, ini fitur Ini tapi akhirnya bukan sendal ya? Iya Jadi kalau ada Ini kayaknya vital di Armata ini ya? Nah, kalau ini bergerak kesini Ini bisa berhenti Oh, dipindah? Iya Oh, ini kok nggak berhenti pak? Karena kita lagi jalan Oh, gitu-gitu Oh, nanti kalau berhenti Oh, ini mungkin untuk otomatisasi Injakan kaki itu penumpang? Tepat sekali Oh, gitu-gitu Oh, iya iya Itu yang paling canggih Jadi memang Langsung bukan sekedar cuma logo atau gambar Ya, langsung bentuk 4 dimensi Gitu lah, iya Oh, gitu-gitu Terus untuk mas Justo ini perannya gimana pak? Selama armada jalan ini ngapain? Cuma nongkrong? Terus stand by Ya, stand by Jadi misalnya penumpang perlu apa-apa bisa minta ke saya Ya, misalnya penumpang perlu minum Saya sediakan minum Kalau perlu makan, saya sediakan makan Jadi bisa semua Perlu duit, perlu duit Saya sediakan tempat kami Oh, gitu-gitu Jadi semua bisa Ini armadanya ini Monicin Berapa roda Tadi saya lihat kalau nggak kelihatan rodanya Gimana ya mas? Saya jadi bingung ini Nggak kelihatan rodanya Untuk kita ngambang sebenarnya Oh, gitu-gitu Jadi memang ini transportasi muasa depan Ini masa depan Masa depannya lagi ya? Benar-benar Masa depannya Kan yang di TV-TV itu ada saya pernah lihat Ahli dari ahli Ini depan dari depan Kenapa kita di depan? Bisa dilihat ke belakang kita Benar-benar paling depan Oh iya, saya lihat Oh iya Benar-benar paling depan Ini yang namanya depan Terus izin pak, itu yang di atas itu apa mas? Itu pak Gusto yang di atas itu Mohon bisa dijelaskan? Itu seperti kipas Tapi itu bukan kipas sebenarnya Hmm Itu kulkas sebenarnya Itu kulkas? Iya Apa? Bukan pintu untuk ke lantai Oh, yang belakang ya? Dari belakang ada liftnya Oh, itu ke lantai belakang Oh, itu ke lantai belakang Oh, itu ke lantai belakang Itu ada liftnya Ini ada fitur barunya lagi pak Selain kulkas Ini juga bisa membuat kita terbang Oh, itu ke lantai belakang Oh, itu ke lantai belakang Benar-benar lift masih ke depan Mantap, mantap, mantap Terus ini bisa jalan di atas air juga ya pak? Ini sementara ini belum kita ke bontak Oh, belum, belum Soalnya kita kan maunya di darat Tapi kalau perlunya kita ke bontak Nah kita lewat air Oh, ini bisa ya Kita nggak ke air Kita nggak perlu Kita kalau mau fitur Bisa di air Kita isi dulu Kita beli di warung Untuk ini jalan mundur bisa ya pak? Jalan mundur bisa Ini sebenarnya jalan mundur apa? Jalan ke depan ya pak? Sebenarnya kalau kita bilang jalan mundur Kita bilangnya kita di belakang Coba bapak lihat Saya jalan mundur langsung rubahnya Oh, ini bisa merubah Posisi Saya rubah kan berhenti nih pak Lihat sebenarnya jalan fiturnya Bapak lihat saya jalan mundur ya pak? Tapi ini awalnya penumpangnya duduknya di depan semua Oh Gak ada di belakang Kenapa pak? Mesti aja di belakang Oh Allah Jadi kita di depan mesin pak ya? Oh Ini alih Nah ini alihnya Ini datang saya Cuma itu aja Masaknya itu pak Mantep, mantep Ini ya Dek Kita lihat mundur Ini autopilot juga bisa pak? Autopilot juga sih Jalan Jalan Kita lihat jalan ya Saya jalan mundur Bisa dilihat? Oh iya pak Jalan mundur Ini salah satu pelukian mobil ini Saya jalan mundur Ya kan? Sudah kelihatan? Benar-benar jalan mundur Ini kalau ada jalan bebas sambatan Ini mungkin yang dinamakan dengan kendaraan bebas sambatan kali pak ya? Ya Sampai sekarang nggak ada macet-macet Sudah benar sekali Ini spesial Oke 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 Terima kasih kalau gitu Ya inilah guys Ini tadi kita berbincang-bincang panjang lebar Kalau anda paham ya dipahamin Kalau nggak paham ya sama-sama saya juga nggak paham Baik Terima kasih Sampai ketemu lagi Nanti ketemu di armada berikutnya Saya mau review-review armada-armada lagi Mungkin nanti motor pak yang saya review Baik terima kasih Sekarang motor nggak pakai roda tapi bisa jalan Baik Selamat bertugas dan Jangan lupa bahagia Oh iya Jangan lupa bahagianya Jangan dilupakan Oke terima kasih Baik terima kasih Dan selamat berakhir kita